Dugu Hai menduduki peringkat ke-16 di antara putra-putra lelaki tua itu. Ia juga merupakan paman ke-16 Dugu Xiaoyi. Dia dianggap muda, tetapi kekuatan dan bakatnya sangat kuat. Dia sudah berada di puncak alam Raja Suci. Dia hanya selangkah lagi dari alam Raja Suci Agung. Dalam waktu 300 tahun, dia bisa menjadi orang Suci Agung. Ini adalah suatu hal yang sangat membanggakan bagi klan Dugu. Oleh karena itu, dia biasanya sangat sombong. Kecuali orang yang lebih tua, dia tidak peduli dengan orang lain. Sekarang dia harus menunggu seorang junior muda, tentu saja dia tidak senang. Ketika patua Dugu mendengar ini, wajahnya menjadi muram. Ia menatap Dugu Hai dan berkata, saudara ke-16, ingatlah ini. Meskipun dia masih muda, dia memiliki kekuatan tempur seperti orang Suci Agung. Dia adalah seorang jenius papan atas, dekat dengan putra kaisar. Jadi perlakukan dia dengan rasa hormat yang sama seperti kamu memperlakukanku. Kamu mendengarkanku. Kalau kau berani menyinggung perasaannya dan menyebabkan klan Dugu kita tidak punya kesempatan berteman dengan orang jenius seperti dia, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Dugu Hai berkata tanpa daya, ayah, aku tahu. Meskipun dia berkata demikian, dia tetap tidak percaya bahwa Saint King tingkat menengah memiliki kekuatan tempur seperti Saint Agung. Lelucon macam apa ini? Dia harus memeriksanya lebih teliti nanti. Di luar Menara Bangau Putih, kereta emas berhenti. Dugu Xiaoyi berjalan keluar dan menatap Lin Xuan dan berkata, Lin Gong Si, tolong. Lin Xuan mengangguk. Dia tidak menyangka akan datang ke Menara Bangau Putih lagi. Pertama kali dia datang, dia punya konflik dengan Bai Zen. Sekarang dia diundang oleh klan Dugu. Dia naik ke lantai tujuh Menara Bangau Putih dan mendapati bahwa tempat itu sudah dipesan. Hanya ada beberapa orang ini. Pak Tua Dugu sedang duduk di sana. Ketika dia melihat Lin Xuan, dia langsung berdiri dan berjalan mendekat. Dia berkata, Lin Gong Si, aku sangat senang kamu bisa datang ke perjamuanku. Dugu Hai juga berdiri dan menatap Lin Xuan. Dia menemukan bahwa Lin Xuan memang seorang Saint King tingkat menengah. Apakah orang seperti itu benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti seorang Saint Agung? Dia tidak merasakan aura berbahaya dari Lin Xuan, jadi dia semakin memandang rendah padanya. Dia merasa Lin Xuan hanya melebih-lebihkan. Lin Xuan menatap Dugu Ce dan tersenyum. Senior Dugu terlalu sopan. Anda seorang senior yang sudah tua, bagaimana saya bisa berani menerimanya? Ngomong-ngomong, apakah cederamu sudah membaik? Pak Tua Dugu berkata sambil menarik Lin Xuan untuk duduk. Sekarang sudah jauh lebih baik. Terima kasih kepada Lin Gong Si, kamu bertindak tepat waktu. Kalau tidak, racun dalam tubuhku tidak akan bisa dikeluarkan secepat ini. Pada saat ini, Dugu Hai berjalan mendekat dan berkata, Lin Gong Si, namaku Dugu Hai. Terima kasih telah menyelamatkan ayahku. Lin Xuan menatapnya dan mengangguk sedikit. Kemudian dia menatap Pak Tua Dugu lagi. Dugu Hai tercengang. Bukankah pihak lain terlalu sombong bahkan setelah menyelesaikan serangannya? Ekspresinya agak muram. Sebenarnya, menurut Lin Xuan, pihak lain itu bahkan bukanlah seorang sage agung, jadi dia benar-benar tidak layak untuk diperhatikan. Selama jamuan makan, Pak Tua Dugu dan Lin Xuan mengobrol sambil minum. Suasananya sangat harmonis. Pak Tua Dugu berkata, saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budi Anda. Berikut ini beberapa sumber daya kultivasi. Terimalah. Setelah mengatakan itu, Dugu Xiaoyi berdiri dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Ada seribu tetes Dragon Marrow, lima juta kati kristal ilahi, dan dua senjata sage ruler great. Bisa dikatakan cukup dermawan. Bahkan seorang penguasa sage di puncak akan merasa iri, apalagi seorang penguasa sage di tahap tengah. Namun, ekspresi Lin Xuan tenang. Dia berkata, kata-kata Pak Tua Dugu terlalu serius. Aku tidak menyelamatkanmu untuk hal-hal ini, jadi aku tidak bisa menerimanya. Dugu Xiaoyi tertegun, tetapi Dugu Hai mencibir dalam hatinya. Menurutnya, Lin Xuan hanya berpura-pura dan pada akhirnya akan menerima mereka. Namun, dia salah. Lin Xuan sebenarnya tidak berniat menerimanya. Dia menyelamatkan Dugu Hai karena dua alasan. Dia merasa bahwa menjalin hubungan baik dengan Dugu Hai akan sangat membantu persatuan ilahi. Di masa depan, mereka bisa menjadikan keluarga Dugu sebagai sekutu mereka. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak peduli dengan sumber daya ini. Mungkinkah Lin Gongzi merasa itu terlalu sedikit? Saya bisa membiarkan mereka bersiap. Kata Pak Tua Dugu. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar bukan senior. Jika kamu benar-benar menghargaiku, maka bertemanlah denganku. Siapa tahu, aku mungkin membutuhkan bantuanmu di masa depan. Kalau begitu, orang tua ini akan mengajarimu. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, beritahu saja aku. Keluarga Dugu pasti tidak akan menolak. Terima kasih, senior. Perjamuan dilanjutkan. Tidak lama setelah itu, sosok itu bergegas menuju lantai tujuh. Melaporkan kepada keluarga. Apa yang sedang terjadi? Pak Tua Dugu mengerutkan kening. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak seorang pun diizinkan mengganggu mereka? Xiaoyi, pergilah dan lihatlah. Dugu Xiaoyi berdiri dan berjalan keluar. Namun, tak lama kemudian, dia kembali dengan wajah pucat. Apa yang salah? Pak Tua Dugu mengerutkan kening. Kata Dugu Xiaoyi. Itu Dugu Lei. Dia tampaknya mendapat masalah di luar. Xiaoyi selalu seperti ini. Dugu Hai tidak mempermasalahkannya. Ia berkata bahwa mereka tinggal mengirim bawahan mereka untuk menyelesaikannya. Keluarga Dugu mereka dianggap sebagai keluarga besar. Tidak ada yang tidak bisa mereka selesaikan. Namun, Pak Tua Dugu mengerutkan kening. Pak Tua 16, jika sesederhana itu, apakah kita perlu bawahan untuk memberi tahu kita? Pihak lain pasti punya latar belakang yang besar. Xiaoyi, ceritakan detailnya kepada kami. Dugu Xiaoyi mengangguk. Kakek benar, orang yang disinggung saudara Lei kali ini memang bukan orang biasa. Dia adalah seseorang dari keluarga Tianpeng. Keluarga Tianpeng, Pak Tua Dugu tercengang. Bahkan Dugu Hai menghirup udara dingin. Meskipun keluarga Tianpeng bukan keluarga Kaisar, mereka tetaplah keluarga binatang ilahi. Mereka sangat kuat dan jauh lebih menakutkan daripada mereka. Wajah Dugu Hai berubah. Sebelumnya, meskipun dia sombong, itu hanya terhadap orang biasa dan sekte. Dia tidak memiliki peluang menang melawan keluarga Tianpeng. Keluarga Dugu mereka benar-benar kalah dibandingkan pihak lainnya. Tampaknya mereka harus menundukkan kepala kali ini. Dugu Hai berkata, kalau sudah begini, biarkan Little Lei meminta maaf kepada pihak lain. Kalau memang tidak berhasil, mereka akan mengeluarkan sejumlah sumber daya dan menyelesaikannya dengan damai. Para bawahan melaporkan bahwa Little Lei telah menyelesaikannya seperti ini, tetapi pihak lain sama sekali tidak setuju. Mereka tampaknya ingin Little Lei bersujud dan meminta maaf. Apa? Dugu Hai berdiri. Lelucon macam apa ini? Bersujud dan meminta maaf. Ini bukan hanya masalah Dugu Lei. Itu urusan keluarga Dugu mereka. Meskipun keluarga pihak lain berkuasa, mereka tidak bisa begitu sombong. Siapa pihak lain dalam keluarga Tianpeng? Jika mereka hanya murid biasa, mereka pasti berani bertarung. Pihak lainnya adalah Bai Li Fei dari keluarga Tianpeng. Apa? Mendengar ini? Dugu Hai tercengang. Bahkan patua Dugu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan gigi terkatuk. Dugu Lei ini benar-benar tidak punya mata. Tidak apa-apa jika dia sombong, tetapi dia benar-benar menyinggung keluarga Tianpeng. Apakah dia benar-benar lelah hidup? Dia pernah mendengar nama Bai Li Fei sebelumnya. Meskipun keluarga Tianpeng tidak berada di kota kuno holi abis, kota itu tetap sangat terkenal. Semua keluarga harus memperhatikannya. Bai Li Fei adalah seorang jenius teratas dalam keluarga Tianpeng. Menyinggung orang tersebut, itu sama saja dengan mencari kematian. 4782 Iya, kakek, apa yang harus kita lakukan? Dugu Xiaoyi juga merasa cemas. Patua Dugu berkata, tidak ada cara lain. Sepertinya aku harus meminta maaf secara pribadi kepada mereka. Ayo cepat pergi. Kalau kita terlambat, Dugu Lei mungkin akan terbunuh. Patua Dugu berdiri dan berkata, pergilah, persiapkan keretanya. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Xuan dan berkata, Lin Gong Xi, aku minta maaf. Aku ingin terus mengobrol denganmu. Namun sekarang tampaknya aku tidak bisa. Klan Dugu kita memiliki cucu yang tidak berguna. Sesuatu telah terjadi. Aku harus pergi dan mengatasinya. Lin Xuan berkata, aku akan pergi bersamamu. Mungkin aku bisa membantu. Dia ingin Klan Dugu menjadi sekutunya. Kemudian, dia harus menunjukkan nilai yang cukup. Sebelumnya, dia menyelamatkan Patua Dugu, tetapi dia merasa itu tidak cukup. Dia ingin pergi dan melihat-lihat. Mungkin dia bisa menaklukkan orang-orang ini sepenuhnya. Benarkah itu? Bagus sekali. Terima kasih, Lin Gong Xi. Mata Patua Dugu berbinar. Dengan ahli muda seperti Lin Xuan, mungkin akan ada titik balik. Kelompok itu segera berangkat. Dugu Xiaoyu juga senang. Namun, Dugu Hai meremehkannya. Bahkan Klan Dugu mereka tidak dapat menghadapinya. Apa yang bisa dilakukan seorang pemuda? Menurut pendapatnya, pihak lain hanya berpura-pura. Lembah kekosongan roh. Itu adalah tempat yang sangat terkenal di kota kuno Holy Abyss. Ada banyak pembuluh darah spiritual di mana-mana. Bahkan ada beberapa orang bijak yang datang ke sini. Pada saat ini, ada banyak sosok berdiri di lembah. Sosok-sosok ini semuanya luar biasa dan memiliki aura yang kuat. Terlebih lagi, ada api yang mengerikan di tubuh mereka. Semua jenis api dapat membakar sembilan langit. Di antara mereka, ada dua sosok yang sangat menakutkan. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian hijau dengan api hijau yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Yang satunya lagi adalah seorang pria jangkung dan kekar mengenakan baju perang. Ada juga nyala api kemasan samar di tubuhnya. Itu mengembun di telapak tangannya. Kedua orang ini adalah King Feng dan Bai Li Fei yang datang ke kota kuno Holy Abyss. Keduanya berdiri di sana bagaikan dewa dan setan. Di seberang mereka ada seorang pemuda dengan pedang besar di punggungnya. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi rasa takut dan teror. Pada saat yang sama, dia sesekali melihat keluar lembah. Dia sudah memberi tahu klannya. Mengapa klan Dugu tidak mengirim orang ke sana? Kalau dia tidak datang juga, nasibnya pasti sengsara. Akhirnya, saat dia hampir kehilangan harapan, dia melihat cahaya redup bersinar di langit. Terdengar pula suara gemuruh. Mata Dugu Lei berbinar. Ia melihat beberapa kereta perang terbang dengan lambang keluarga Dugu di atasnya. Dia melompat dan mengepalkan tinjunya. Matanya penuh dengan kegembiraan. Hebat! Sekarang orang dari keluarganya sudah datang. Ia tidak perlu takut lagi kepada dua orang di depannya ini. Di lembah, yang lain juga melihat itu dan berbalik. Bahkan King Feng dan Bai Li Fei mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Di kejauhan, kereta perang berhenti, dan beberapa sosok berjalan keluar. Ada pria tua, pria setengah baya, dan pria muda. Apakah kakek juga ada di sini? Mata Dugu Lei dipenuhi kegembiraan. Hebat! Dia akhirnya bisa membalas dendam. Memikirkan hal ini, dia mendengus bangga. Pak tua Dugu dan yang lainnya segera mendarat setelah mereka tiba. Kakek, akhirnya kau datang juga. Bantu aku memberi mereka pelajaran. Dugu Lei berlari menghampiri dan berteriak keras. Pada akhirnya, yang diterimanya adalah tamparan dari lelaki tua itu. Pak tua Dugu menamparkan Dugu Lei hingga terpental. Dugu Lei berputar beberapa kali di udara sebelum mendarat di tanah. Diginya patah. Dia berkata dengan ngeri, Kakek, mengapa kau memukulku? Kita musuh, bukan. Sampah tak berguna, kau bahkan tak tahu cara bercocok tanam. Kau hanya tahu cara membuat masalah dan membuat musuh bagi keluargamu. Tahukah kau siapa yang telah kau provokasi kali ini? Pak tua Dugu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tidak masalah kalau dia memprovokasi kultifator jahat lainnya, tapi kali ini, dia memprovokasi keluarga Tian Peng. Apakah itu seseorang yang bisa diprovokasi oleh keluarga Dugu? Dugu Lei ketakutan. Mungkinkah kali ini dia menendang lempengan besi? Memikirkan hal itu, wajahnya menjadi semakin pucat. Pak tua Dugu mendengus dingin. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu saat kita kembali. Lalu, dia melihat ke depan. Di depannya, dua orang berdiri di sana dengan senyum dingin di wajah mereka. Seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Pak tua Dugu menarik napas dalam-dalam. Kedua orang ini terlalu luar biasa. Aura mereka sangat mengerikan. Terutama api itu. Itu sangat berharga. Bahkan seorang santo agung mungkin tidak dapat memperolehnya, namun benda itu muncul di tangan dua pemuda. Dia memimpin untuk melihat pria kekar itu. Dia tinggi dan memiliki aura yang ganas. Tatapannya tak tergoyahkan. Dia pasti dari keluarga Tian Peng. Siapa gadis berbaju hijau di sebelahnya? Dia harus memiliki latar belakang yang luar biasa untuk bisa berdiri berdampingan dengan keluarga Tian Peng. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya, dan Dugu Hai berjalan mendekat sambil tersenyum. Ini pastilah si jenius tak tertandingi dari keluarga Tian Peng, Pangeran Bai Li Fei. Dia sudah lama mendengar nama Pangeran Bai Li. Sekarang setelah bertemu dengannya, dia memang pantas menyandang reputasinya. Dugu Hai tersenyum dan menghampirinya untuk menyambutnya. Namun, Bai Li Fei berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatapnya dengan dingin. Dia tidak berniat untuk memperhatikannya. Adegan ini membuat ekspresi Dugu Hai menegang. Senyumnya menjadi sedikit jelek. Orang ini terlalu sombong. Meskipun pihak lain berasal dari keluarga Tian Peng, identitasnya juga tidak lemah. Pihak lainnya benar-benar mengabaikannya. Meskipun Dugu Hai marah, dia tidak berani bertindak. Bagaimanapun, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan kali ini. Di lembah, identitas orang lain juga tidak lemah. Mereka berasal dari keluarga Papan Atas, Sekte Papan Atas, atau orang-orang dari Ortodoksi. Pada saat ini, mereka melihat pemandangan itu dengan takjub. Mereka secara alami tahu tentang keluarga Dugu, tetapi mereka tidak tahu tentang dua orang jenius muda di depan mereka. Sekarang mereka melihatnya, mereka terkejut. Mampu membuat keluarga Dugu menundukkan kepala, mereka pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Selain itu, mereka mendengar tentang keluarga Tian Peng. Mungkinkah kedua orang ini berasal dari keluarga Tian Peng? Mereka amat terkejut. Dugu Hai diabaikan. Patua Dugu juga menghela nafas. Sepertinya dia harus bertindak sendiri. Dia berjalan mendekat dan berkata, Pangeran Bailey. Cucuku ini tidak berguna. Aku tidak tahu bagaimana dia menyinggung Pangeran Bailey. Aku ingin dia meminta maaf kepada Pangeran Bailey. Kali ini, Bailey Faye akhirnya angkat bicara. Jadi ini keluarga Dugu. Cucumu ini terlalu berani. Dia benar-benar berani punya ide tentang temanku. Aku memberinya pelajaran, dan dia malah ingin menyuruh para ahli di keluarganya untuk membunuhku. Menurutmu, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Demi Patua Dugu, aku bisa mengampuni nyawanya. Namun, mari kita lihat apa yang bisa keluarga Dugu melakukan. Wajah Dugu Hai berubah saat mendengar ini. Mungkinkah pihak lain ingin memeras mereka? Mata Patua Dugu juga tampak suram. Dugu Lei berdiri dari belakang dan berkata, dia hanya bicara omong kosong. Aku tidak ingin membunuh mereka. Aku hanya melihat bahwa gadis itu sangat cantik dan ingin mengenalnya. Mereka terlalu mendominasi. 4783. Patua Dugu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menoleh. Tatapannya yang dingin membuat Dugu Lei berlutut di tanah, tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana hari ini. Patua Dugu menoleh, dan menatap Bai Li Fei dengan tatapan dingin di matanya. Dia bertanya, apa yang Tuan Muda Bai Li Fei inginkan? Aku orang yang sangat berakal sehat dan tidak menginginkan banyak hal. Bai Li Fei mengulurkan jarinya dan berkata, berikan aku dunia. Apa, sebuah dunia? Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya semua menghirup udara dingin. Orang-orang keluarga Dugu bahkan lebih tercengang. Di Myriad Worts, mereka merupakan klan puncak di Burit Emperor Star, dunia yang paling penting. Dia memiliki banyak planet dan dunia lain di tangannya. Dunia bintang ini tidak memiliki orang suci, atau memiliki sumber biji logam yang sangat penting, atau berbagai sumber daya berharga lainnya. Umumnya, klan teratas akan memiliki beberapa dunia seperti itu di tangan mereka. Tetapi sekarang, bahkan keluarga Dugu tidak setuju untuk memberikannya. Apa? Bai Li Fei berkata sambil tersenyum, mungkinkah kamu berpikir bahwa nyawa cucumu tidak ada artinya? Kalau begitu, aku tidak perlu menahan diri. Wajah patua Dugu berubah dingin. Di sampingnya, Dugu Hai juga gram. Ekspresinya ganas saat dia meraung. Bai Li Fei, jangan pergi terlalu jauh. Aku bersikap sopan kepadamu sebelumnya karena kamu berasal dari keluarga Tian Peng. Namun, jika kamu terus bersikap sombong, jangan salahkan aku karena telah menekanmu. Hanya denganmu, wajah Bai Li Fei dipenuhi dengan penghinaan. Kelima jarinya membentuk cakar dan mencengkeram ke depan. Rasanya seperti kurungan dunia, ruang di sekitarnya terus-menerus hancur. Sialan, beraninya kau meremehkanku. Dugu Hai berteriak dengan marah. Dia mencabut pedang besar di punggungnya dan menebasnya. Seluruh dunia tampak seperti akan terbelah. Ledakan. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar saat pedang besar itu terbelah menjadi dua. Dugu Hai memuntahkan darah dan terpental. Ledakan mengerikan muncul di tubuhnya. Seorang raja suci berani bersikap sombong di hadapanku. Bai Li Fei menarik telapak tangannya dan mencibir. Bagaimana ini mungkin? Banyak orang berteriak kaget. Pupil mata patua Dugu mengecil. Meskipun orang di hadapan mereka bukan seorang santo agung, ia memiliki kecakapan bertarung layaknya seorang santo agung. Seorang jenius puncak. Kali ini, keluarga Dugu telah menendang lempengan besi. Di zaman kemasan ini, klan Dugu mereka tidak memiliki kejeniusan seperti itu. Mungkin mereka akan dikalahkan di masa depan. Hatinya dipenuhi dengan keputus asaan. Namun, ketika dia melihat Lin Suan di sampingnya, dia menarik napas dalam-dalam. Bai Li Fei berada di puncak alam raja suci, dan dia memiliki kecakapan bertarung seperti orang suci tertinggi. Namun, Lin Suan bahkan lebih terkejut. Lin Suan hanyalah seorang raja suci tingkat menengah, tetapi ia memiliki kecakapan bertarung seperti seorang sage agung. Bukankah ini lebih mengerikan? Memikirkan hal itu, dia makin bertekad untuk memenangkan hati pemuda itu. Pada saat ini, Dugu Hai juga berdiri dengan gemetar. Wajahnya sangat pucat. Hukum pedang dao di tubuhnya dengan cepat memperbaiki retakan. Sialan, ekspresinya menyeramkan, giginya terkatuk rapat, tetapi dia tidak berani bergerak lagi. Bahkan dengan serangan habis-habisan, dia tetap tidak bisa menangkis satu serangan telapak tangan pun dari pihak lawan. Jarak di antara mereka sebenarnya sangat besar. Pak Tua Dugu mengangkat kepalanya, menatap ke arah pihak lain, dan berkata, Tuan Mudabaili, cucuku salah dalam masalah ini. Namun, Anda meminta terlalu banyak di dunia ini. Kenapa? Apakah menurutmu ini terlalu berlebihan? Sepertinya cucumu memang tidak berharga. Kalau begitu, aku akan mengirimnya ke neraka. Dia menatap Dugu Lei. Dugu Lei gemetar di tanah karena ketakutan. Dia hampir pingsan. Dia berseru, Kakek, selamatkan aku. Dia tidak ingin mati. Wajah Pak Tua Dugu dingin. Kedua tangannya terkepal erat di lengan bajunya. Apakah dia akan bergerak? Meskipun dia adalah orang suci tertinggi, pihak lain memiliki klan Tian Peng di belakangnya. Bisakah dia menahan amarah klan Tian Peng? Aku berubah pikiran. Pada saat ini, bibir Bai Li Fei melengkung membentuk senyuman. Orang-orang dari klan Dugu menghela nafas lega. Hebat, mereka melihat harapan. Namun, di saat berikutnya, mereka jatuh ke jurang lagi. Sayang sekali membunuhnya. Lebih baik melumpuhkannya dan membiarkannya menjadi lumpuh mulai sekarang. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana seekor semut dapat bertahan hidup di dunia seni bela diri seperti itu. Berbicara mengenai hal ini, telapak tangannya bagaikan pisau, menebas ke depan. Serangan ini mungkin akan menghancurkan meridian dan fondasi Dugu Lei. Dia tidak akan bisa berkultifasi lagi dan akan menjadi lumpuh. Tidak, Dugu Lei putus asa. Jika dia menjadi cacat, dia lebih baik mati. Pupil mata patua Dugu mengecil. Ia ingin bergerak, tetapi sudah terlambat. Pihak lainnya terlalu cepat. Tepat ketika semua orang mengira Dugu Lei telah selesai, sebuah tangan meraih pisau tangan pihak lain. Suara berat terdengar, seperti ratusan ribu guntur. Telapak tangan Bai Li Fei terdorong ke belakang, menghancurkan kehampaan. Dia juga mundur dua langkah. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Siapa itu? Apakah itu pemimpin klan Dugu? King Feng juga tercengang. Apakah klan Dugu begitu gegabuh? Dia pun melihat ke depan. Tak lama kemudian, dia tertegun. Dia menyadari bahwa patua Dugu tidak bergerak. Sebaliknya, yang bergerak adalah seorang pemuda. Dia melirik orang ini. Dia datang bersama klan Dugu. Namun, dia berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia mengira pihak lain itu hanya seorang pembantu. Tetapi sekarang, tampaknya bukan itu yang terjadi. Bai Li Fei juga menoleh. Cahaya di matanya bagaikan pisau surgawi. Hal itu membuat rambut Dugu Hai berdiri tegak. Namun, Lin Suan sama sekali tidak terpengaruh saat dia berdiri di sana. Bai Li Fei terkejut karena pihak lain dapat menahan tatapannya. Sungguh mengejutkan. Siapa kamu? Mengapa Anda ikut campur dalam bisnis saya? Lin Suan menatap Bai Li Fei di depannya dan mendesah. Dia berkata, Biarkan saya meminta maaf, dan masalah ini akan selesai. Semua orang di lembah itu tercengang. Mereka menatap sosok itu dengan heran. Siapa pihak lainnya? Beraninya dia menantang Bai Li Fei. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang kuat? Tidak mungkin, kan? Kapan klan Dugu punya ahli seperti itu? Mengapa kita tidak pernah mendengar tentangnya? Mata semua orang dipenuhi rasa ingin tahu. Wajah Bai Li Fei menjadi gelap. Dia tersenyum. Aku tidak mendengar apa yang kau katakan. Nak, beraninya kau memerintahku. Lin Suan berkata, itu bukan perintah, itu peringatan. Karena tidak akan ada gunanya bagimu jika kau teruskan. Bai Li Fei tercengang. Apakah dia mengancamnya? Dia adalah jenius teratas dari klan Raja Wali Surgawi. Dia tumbuh dengan sendok perak di mulutnya. Garis keturunannya sangat kuat, dan bakatnya sangat mengerikan. Dia selalu menjadi orang yang mengalahkan semua orang. Tidak seorang pun berani menyinggung perasaannya. Nah, sekarang ada yang lebih muda darinya yang ingin memberinya nasihat. Bahkan Pak Tua Dugu tidak berani menantangnya. Siapakah orang ini? King Feng juga terkejut. Sudah lama sejak dia melihat seseorang menantang Lin Suan. Dia menatap Lin Suan dengan rasa ingin tahu. Kultivasi orang ini sangat lemah. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? 4784 Bagaimana jika saya terus menyerang? Bai Li Fei melangkah maju dan aura mendominasi yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Tekanan garis keturunannya muncul dan menyebabkan semua orang dilembah menjadi pucat. Lin Suan menghela nafas. Aku sudah memberimu peringatan. Jika kau terus menyerang, kau akan menemui ajal. Bai Li Fei tertawa terbahak-bahak. Sudah lama aku tidak bertemu orang yang sombong seperti dia. Bocah, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuhnya dan menyapu sembilan langit. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ekspresi Dugu Hai juga berubah. Dia berteriak dengan marah. Sialan, mereka sudah menyinggung klan Penggonggong Langit. Jika bocah ini benar-benar membuat mereka marah, klan Bai Li Fei akan benar-benar tamat. Apakah bocah ini mencoba membuat mereka terbunuh? Lin Suan tidak memperhatikan Dugu Hai. Kilatan dingin muncul di matanya. Lawannya memang seorang ahli yang bisa membangkitkan minatnya. Dia juga menonjol dan aura yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Klan Raja Wali Surgawi, saya belum mengalaminya. Kalau mau menyerang, datang saja. Biarkan saya melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapan saya. Siapa namamu? Saya tidak membunuh orang yang tidak disebutkan namanya. Bai Li Fei berteriak dingin. Menurutnya, lawannya haruslah seorang ahli yang sangat terkenal. Lin Suan tersenyum. Jika kau bisa mengalahkanku, maka kau akan tahu namaku. Jika tidak, kau tidak memiliki kualifikasi. Kamu sombong, tapi kamu tidak punya otak. Pergilah ke neraka. Bai Li Fei sangat marah. King Feng, yang berada di sampingnya, juga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mengakui bahwa Lin Suan memang pemberani, tetapi dia tidak punya strategi. Jika dia membuat Bai Li Fei marah dalam situasi seperti itu, dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dia sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya. Dia belum lama berada di kota kuno Holy Abyss dan dia telah bertemu banyak orang yang tidak tahu tempat mereka. Di sisi lain, Bai Li Fei sudah menyerang. Dia melancarkan pukulan. Pukulannya seperti meteor yang melesat ke depan. Mundur cepat. Orang-orang di sekitar lembah segera mundur. Bai Li Fei ini sangat menakutkan. Dia bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Jika mereka terkena aura pertempurannya, mereka mungkin akan terluka parah. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia membentuk segel tangan dan segel Raja Wali Agung terbang keluar. Cahaya keemasan yang tak terbatas berkedip-kedip saat api suci mengembun, membentuk batu emas yang terbang keluar. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat telapak tangan Sky Peng terhalang. Bai Li Fei tercengang. Murid-murid yang lain juga mengecil. Apakah itu burung pipit? Mungkinkah orang ini secara khusus menantang Bai Li Fei? Ekspresi Bai Li Fei agak jelek. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Dia adalah Sky Rock, namun pihak lain telah menggunakan segel Great Rock untuk melawan. Apa artinya ini? Apakah ini tamparan di wajahnya? Benar saja, gelombang kekuatan yang mengerikan meletus. Sosok Peng Surgawi muncul di belakangnya, menyatu dengan tinjunya saat ia langsung menyerang. Kekuatan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, dia marah. Lin Xuan mencibir, segel dapeng terus diaktifkan. Dapeng itu tampak hidup kembali, api di tubuhnya tiba-tiba meletus, dan langsung menyerbu. Kedua belah pihak saling serang, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Gelombang kekuatan menyerbu ke sembilan langit. Apakah dia memblokirnya? King Feng juga terkejut. Orang itu mampu memblokir serangan Sky Peng. Dengan kata lain, dia juga memiliki kecakapan bertarung seperti seorang Santo Agung. Bai Li Fei juga terkejut. Meskipun dia juga memiliki kekuatan tempur seperti seorang Saint Agung, kedua belah pihak berbeda. Dia berada di puncak Saint King Rilem. Lawannya hanya berada di tahap tengah Saint King Rilem. Lawannya memiliki dua tingkat kultifasi lebih rendah darinya, tetapi kekuatannya sebenarnya tidak lebih lemah darinya. Ini sungguh menantang surga. Para pangeran kekaisaran yang legendaris itu tidak lebih dari ini. Mungkinkah orang ini juga seorang pangeran kekaisaran? Siapakah sebenarnya Anda? Bai Li Fei meraung dengan gila. Lin Xuan mendengus dingin. Karena kamu menyerang, kamu juga harus merasakan seranganku. Cahaya yang sangat mengerikan keluar dari matanya. Kekuatan reinkarnasi dilepaskan, membentuk dua tablet reinkarnasi yang menyerang. Dengan suara keras, langit dan bumi hancur. Semua orang merasakan seolah-olah jiwa mereka akan terkoyak, seolah-olah mereka akan terhisap ke dalam reinkarnasi. Jiwa Bai Li Fei terluka, dan dia terus mundur. Wajahnya pucat, dan dia memuntahkan darah. Sialan, apa-apaan teknik mata ini. Mengapa dia merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan dewa sekarang? Dia terluka, dan dia tidak percaya betapa bangganya dia. Sejak ia dilahirkan, kecuali beberapa orang tertentu, ia tidak pernah dikalahkan. Namun sekarang, ia telah dikalahkan oleh seseorang yang lebih muda darinya. Terlebih lagi, ia masih belum tahu siapa lawannya. Namun kekuatan dan jiwa lawannya sungguh terlalu menakutkan. Di sampingnya, mata King Feng memancarkan cahaya yang mengejutkan. Dia menatap Lin Xuan. Orang ini benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak menyangka kota kuno Sein Origin memiliki orang yang begitu ajaib. Di belakang, orang-orang dari klan Dugu juga tercengang. Mata indah Dugu Xiaoyi terbuka lebar. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan Lin Xuan, para jenius dari klan yang pernah dilihatnya sebelumnya benar-benar terlalu lemah. Lin Xuan berhadapan dengan jenius teratas dari klan penggonggong surgawi, dan dia sama sekali tidak dirugikan. Faktanya, dia dengan mudah menghancurkan lawannya. Di sampingnya, Dugu Hai juga berkeringat dingin. Sebelumnya, ayahnya pernah mengatakan kepadanya bahwa Lin Xuan adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi dia sama sekali tidak mempercayainya. Dia mengira bahwa lelaki tua itu melebih-lebihkan. Tetapi sekarang, dia melihat kekuatan Lin Xuan dengan mata kepalanya sendiri, dan rambutnya berdiri tegak. Berpikir tentang bagaimana dia pernah mengejek dan mencemohnya sebelumnya, dia merasa takut. Apakah orang seperti itu bisa dia sakiti? Lin Xuan hanyalah Sein King tingkat menengah, dan dia sudah sangat menakutkan. Jika dia menjadi Sein Agung di masa depan, seberapa menakutkankah dia? Kalau saja tidak ada kecelakaan, orang seperti itu akan sebanding dengan seorang Kaisar Agung saat ia dewasa. Mata patua Dugu bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Dia sekarang bahkan lebih bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk berteman dengan Lin Xuan. Dia tahu bahwa cucunya baik-baik saja. Dia berteriak dingin, cepat dan ucapkan terima kasih kepada Lin Gong Si. Dugu Lei tercengang. Mendengar kata-kata kakeknya, dia pun tersadar kembali. Dia segera pergi menemui Lin Gong Si dan mengucapkan terima kasih kepada Lin Gong Si karena telah menyelamatkan hidupnya. Sejujurnya, dia sedikit takut pada Lin Xuan. Karena Lin Xuan lebih menakutkan dan lebih kuat daripada Bai Li Fei. Orang seperti itu bukanlah orang yang bisa dia ganggu. Tuan Muda, silakan ikut saya kembali ke keluarga. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Kata patua Dugu sambil tersenyum. Lin Xuan menatapnya dan berkata, Patua, kalian kembali dulu. Aku masih ada urusan di sini. Baiklah, kalau begitu kami kembali dulu. Tuan Muda, berhati-hatilah. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda harus memberi tahu saya. Keluarga Dugu kami pasti akan melakukan yang terbaik. Kemudian, orang-orang dari keluarga Dugu pergi. Lin Xuan berdiri di sana dan melihat sekeliling. Orang-orang di lembah itu berbisik-bisik. Mereka memandang Lin Xuan dengan hormat. Meskipun pertarungannya singkat, itu menunjukkan betapa kuat dan menakutkannya Lin Xuan. Mungkin tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Bai Li Fei tidak menyerang lagi karena dia tahu lawannya sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya. Dia hanya akan dirugikan jika dia bangkit lagi. Dia menggertakkan giginya. Dia harus mencari tahu siapa lawannya. 4785. Mata King Feng yang indah berkedip-kedip. Menarik. Aku harus mengirim seseorang untuk mencari tahu siapa dia. Mereka berdua tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah Lin Xuan, orang yang ingin mereka temui kali ini. Ekspresi macam apa yang akan mereka tunjukkan jika mereka tahu. Melihat Lin Xuan tidak pergi, Bai Li Fei menggertakkan giginya. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Bagaimanapun, dia baru saja ditampar oleh Lin Xuan, jadi dia berkata, King Feng, ayo pergi. Namun, King Feng tidak berniat pergi. Dia berkata, Mengapa kamu tidak kembali dulu? Aku akan tinggal di sini sebentar. Sewaktu dia bicara, bibirnya melengkung membentuk senyum saat dia melangkah maju. Tuan muda ini sangat kuat, tetapi dia terlihat sangat asing. Dia berasal dari klan mana? Senyum di wajah King Feng membuat dunia kehilangan cahayanya. Dia cantik, tetapi dia biasanya sangat sombong. Hanya sedikit orang yang bisa membuatnya tersenyum seperti ini. Pada saat ini, Lin Xuan juga memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Asal-usul King Feng sangat mengerikan. Dia berasal dari klan Phoenix, yang merupakan klan kaisar. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius. Orang-orang kuat seperti Bai Li Fei, yang memiliki kecakapan bertarung seperti seorang sage agung di puncak alam raja sage. Namun bagi raja sage seperti Lin Xuan, yang memiliki kekuatan pertempuran seorang sage agung, hal itu sungguh langka. Kalaupun ada, mereka akan menjadi pangeran dan putri kekaisaran yang memiliki garis keturunan kaisar agung. Yang lain tidak dapat dibandingkan dengan mereka, tetapi Lin Xuan di depannya ini tampaknya bukan seorang pangeran kekaisaran. Hal ini membuatnya penasaran. Jika Anda ingin tahu identitas saya, bukankah seharusnya Anda memberitahu saya latar belakang Anda terlebih dahulu? Lin Xuan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya King Feng, dari klan Phoenix. Burung Phoenix. Lin Xuan terkejut, tiba-tiba teringat King Cheng. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan gadis itu. Murong King Cheng juga memiliki garis darah Phoenix, dan itu adalah Phoenix tujuh warna yang sangat istimewa. Jika dia bertemu seseorang dari klan Phoenix, apakah dia akan berada dalam bahaya? Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Senyum di wajah King Feng membeku. Dia tercengang. Apa maksudnya? Apakah dia mengabaikannya? Dia tidak berani mempercayainya. Dia tidak pernah merasakan hal seperti ini. Siapa dia? Dia adalah putri surga yang bangga dari klan Phoenix. Sejak dia masih muda, ada banyak jenius muda yang mengejarnya. Siapa yang berani mengabaikannya? Namun kini, seseorang telah melakukannya. Sial, mungkinkah orang ini buta? Untuk pertama kalinya, King Feng meragukan penampilannya sendiri. Mungkinkah orang ini melakukan ini dengan sengaja untuk membuatku marah dan mengganggu pikiranku? Dia mengerutkan kening dan memperhatikan dengan saksama. Dia ingin melihat berapa lama orang ini bisa terus berpura-pura. Namun, dia menyadari bahwa dia salah. Setelah itu, Lin Xuan sama sekali tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia mulai menjelajahi lembah Void dengan hati-hati. Terlebih lagi, dia terus memujinya. Seperti yang diharapkan dari tempat asal orang bijak kuno, itu memang luar biasa. Sial, apakah dia benar-benar diabaikan? King Feng menggertakkan giginya dan ingin berdebat dengannya. Dia ingin bertanya mengapa dia mengabaikannya. Namun, pada saat ini, pelangi terbang dari kejauhan. Ada sosok yang berdiri di atasnya, menyebabkan banyak orang menoleh. Aura yang dibawanya terlalu misterius dan mengerikan, sampai-sampai semua orang merasa garis keturunan mereka ditekan. Sungguh menakutkan, seorang ahli papan atas telah datang. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Mata King Feng berbinar, dia juga merasakan tekanan dari garis keturunannya. Siapa itu? Dia merasa sulit mempercayai orang seperti itu. Saat dia melihat sosok berbaju putih pada pelangi, King Feng tertegun. Itu dia. Itu benar-benar dia. Apakah dia juga datang ke sini? Mata para jenius muda di lembah itu berbinar. Dia adalah peri yang cantik. Temperamennya tidak seperti dunia ini. Seolah-olah dia datang dari dunia abadi. Seseorang berjalan mendekat dan memperlihatkan senyum yang menawan. Dari mana peri ini berasal? Bagaimana aku harus menyapanya? Orang lain melambaikan kipasnya dan tersenyum. Peri, apakah kamu di sini untuk memahami lembah reruntuhan roh? Saya kenal dengan tempat ini. Bagaimana kalau saya perkenalkan? Sosok-sosok mengelilinginya. Di atas pelangi, sosok berbaju putih berkata dengan tenang. Namaku Yan Ruyu. Aku berasal dari Gunung Kaisar Iblis. Gunung Kaisar Iblis. Banyak orang yang terkejut. Bahkan King Feng dan Bai Li Fei dari klan Penggonggong Langit pun terkesiap. Tempat ini tidak biasa, terutama nama Yan Ruyu. Itu membuat mereka semakin terkejut. Latar belakang pihak lainnya terlalu luar biasa. Namun, tidak seorang pun mengetahui identitasnya secara pasti. Tampaknya hal itu masih menjadi misteri. Lin Suan juga tercengang. Itu dia. Dia tidak pergi ke Gunung Kaisar Iblis untuk mencarinya. Dia tidak menyangka dia akan datang sendiri. Selalu ada lapisan kabut di sekelilingnya yang tidak dapat dilihatnya. Memikirkan hal ini, bibir Lin Suan melengkung. Pedang Ki mengelilingi tubuhnya, membentuk sinar cahaya yang menutupi wajahnya yang penuh hormat. Dia harus menguji kekuatannya nanti. Jika dia mengenalinya, akan sulit baginya untuk bergerak. Di depan, Yan Ruyu berdiri di atas pelangi dan berkata dengan suara yang dalam, Aku telah mencapai kemacetan dalam kultifasi apiku. Ku dengar lembah reruntuhan roh memiliki api roh bawaan. Aku ditakdirkan untuk mendapatkannya. Aku ingin tahu siapa yang bisa membantuku. Saya bersedia menjadi pembantumu. Jika aku bersedia, aku tidak akan menolak. Banyak orang angkat bicara. Yan Ruyu menggelengkan kepalanya. Satu orang saja sudah cukup. Api siapa yang paling kuat? Begitu dia mengatakan itu, semua orang berhenti bicara. Siapapun yang berani mengklaim dirinya yang terkuat akan diserang oleh orang banyak. Namun, pada saat ini, terdengar teriakan dingin. Akulah yang terkuat. Bersamaan dengan itu, sesosok burung terbang bagaikan burung roh surgawi. Bai Li Fei, banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka telah kehilangan kesempatan untuk mendekati Yan Ruyu, siapa yang berani melawan Bai Li Fei? Orang-orang dari Ras Raja Wali Surgawi. Yan Ruyu sedikit terkejut. Dia lalu mengangguk. Sepertinya mereka takut padamu. Tidak apa-apa. Tolong bantu aku. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan api hijau muncul di tangannya. Api itu berubah menjadi bunga trate hijau yang mekar terus-menerus. Panas yang mengerikan menyeruak keluar. Semua orang merasa tubuh mereka akan meleleh saat mereka mundur. Pupil mata burung roh surgawi mengecil. Pada saat berikutnya, dia meraung dan membentuk api emas pucatnya sendiri untuk melawan. Ia membentuk baju besi menyala yang menghalangi kekuatan api trate hijau. Api suci linsuan masih berputar-putar. Tampaknya tak kenal takut. Dia tidak langsung bertindak. Sebaliknya, matanya berkedip. Lembah reruntuhan roh memang memiliki api roh bawaan. Namun, api itu sangat misterius dan sulit ditemukan. Mari kita mulai. Yan Ruyu melambaikan tangannya dan nyala api trate hijau terbang, mengambang di seluruh lembah. Bai Li Fei menggunakan apinya sendiri untuk membentuk burung roh surgawi emas yang terbang di antara langit dan bumi. Kedua nyala api itu terus menyapu, mencoba menemukan api roh bawaan. Secara bertahap, sebuah gambar kabur muncul di antara langit dan bumi. Bentuknya seperti kuali, tetapi terlalu kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Semua orang menahan nafas. Apakah kuali reruntuhan roh dan api roh kongenital akan segera muncul? Banyak orang terkejut. Mata Yan Ruyu juga memancarkan cahaya yang mengejutkan. Dia menatap gambar yang kabur itu dan berkata dengan suara pelan, itu tidak cukup. Lanjutkan. Selagi dia bicara, lebih banyak api hijau berterbangan. 4786. Trate hijau bermekaran di seluruh lembah. Semua orang mundur ke tepi lembah karena tekanannya terlalu kuat. Wajah Bai Li Fei menjadi pucat. Haruskah dia melanjutkan? Sejujurnya, dia tidak mampu mengikutinya. Kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Namun, dia tidak ingin kehilangan muka di depan Yan Ruyu, jadi dia mengatupkan giginya dan melanjutkan. Namun, kekuatan api spiritual bawaan dan kuali ilusi terlalu menakutkan. Bai Li Fei tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Akhirnya, dia melangkah mundur dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat. Yan Ruyu menarik tangannya dan api teratai menghilang. Dia mengerutkan kening dan menatap Bai Li Fei. Dia berkata dengan tenang, jika kamu tidak cukup kuat, jangan memaksakan diri. Kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Anda. Wajah Bai Li Fei menjadi hitam dan dia memuntahkan beberapa suap darah lagi. Sialan, apakah dia dipandang rendah? Yan Ruyu mengabaikannya dan melihat kesekelilingnya. Apakah ada orang lain yang lebih kuat darinya? Apakah ada yang lebih kuat dari Bai Li Fei? Kerumunan itu bingung. Kemudian, mereka melihat ke orang lain. Sebelumnya, orang ini telah menekan Bai Li Fei. Ada yang bilang itu hanya kekuatan. Sekarang mereka bersaing dengan api, bisakah orang ini melakukannya? Yan Ruyu juga menoleh, dan tatapannya tertuju pada suatu sosok. Lin Xuan berjalan keluar dan berkata, Biar aku coba. Cahaya pedang mengelilingi tubuhnya dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Yan Ruyu merasa bingung. Dia merasa auranya familiar, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Baiklah, mari kita coba lagi. Saya harap kamu lebih kuat dari Tian Peng. Bai Li Fei menggertakkan giginya dan menatap Lin Xuan. Dia ingin melihat bagaimana lawannya akan menghadapi ini. Dia mengakui bahwa Lin Xuan pernah menekannya dalam hal kekuatan, tapi lalu kenapa? Untuk mengeluarkan api spiritual bawaan, kekuatan saja tidak cukup. Diperlukan api yang mengerikan. Apakah orang ini memilikinya? Namun tak lama kemudian, dia tercengang, karena dia menyadari bahwa Lin Xuan benar-benar memilikinya. Lin Xuan melambaikan tangannya dan sembilan api ilahi matahari terbang keluar. Itu seperti matahari yang bersinar di langit. Aura api yang mengerikan menyebabkan wajah semua orang berubah. Pupil mata Bai Li Fei mengecil. Sial, bagaimana apinya bisa sekuat itu? Meskipun mereka berdua adalah api emas, dia merasa bahwa api emas milik pihak lain tidak lebih lemah dari api langit miliknya. Siapa sebenarnya orang ini? King Feng juga terkejut. Sungguh api yang mengerikan. Dia semakin tertarik pada Lin Xuan. Bahkan Yan Ruyu pun tercengang. Nyala api ini seperti matahari, yang membuatnya merasa semakin familiar. Mungkinkah itu dia? Bibirnya melengkung membentuk senyum saat dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Api teratai hijau terbang keluar dan mekar di antara langit dan bumi. Di sisi lain, api ilahi sembilan matahari telah berubah menjadi sembilan matahari yang berputar di antara langit dan bumi. Keduanya bekerja sama, menyebabkan kuali ilusi yang sebelumnya muncul-muncul kembali. Api bawaan menari-nari di dalamnya. Selanjutnya, penampakan kuali itu pun menjadi semakin jelas. Akan segera terbit, inate spirit fire. Banyak sekali orang yang berseru. Bai Li Fei terkejut, giginya digertakan keras hingga hampir hancur. Bagaimana itu mungkin? Pihak lain benar-benar telah menggunakannya. Sialan, dia tidak sebanding dengan lawannya dalam hal api, yang membuatnya merasa sangat kalah. Dia telah kalah, kalah dari lawannya dua kali. Lin Xuan juga terkejut, sungguh aura api yang mengerikan. Pada saat itu, dia mendengar suara di sampingnya. Aku tahu itu, api dan pedang ki yang mengerikan. Itu memang kamu. Aku tidak menyangka kau sudah datang ke kota kuno holi abis. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku berada di gunung kaisar iblis. Kenapa kau tidak datang menemuiku? Lin Xuan tersenyum pahit. Tampaknya pihak lain telah mengenalinya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menunggu keadaan di sini tenang sebelum mencarinya. Siapa yang mengira bahwa dia akan datang lebih awal? Benar? Apa gunanya api roh bawaan ini? Sungguh aura yang mengerikan. Dan apa sebenarnya kuali ilusi itu? Kuali ilusi itu seharusnya adalah kuali kekosongan roh yang rusak. Api roh bawaan ini terkait dengan kuali kekosongan roh. Jika Anda dapat menyerapnya, itu akan sangat bermanfaat bagi api Anda. Namun jangan cemas. Mari kita tunggu sampai api roh bawaan benar-benar padam. Baiklah, Lin Xuan mengangguk. Karena pihak lain telah mengenalinya, dia tidak akan bersembunyi lagi. Dia mengaktifkan api ilahi sembilan matahari dengan seluruh kekuatannya. Di depannya, api roh bawaan menjadi semakin jelas dan semakin jelas. Tiba-tiba meledak, membentuk api yang mengerikan yang sangat besar dan kuat. Itu benar-benar muncul. Mata semua orang menjadi merah. Ini adalah api roh bawaan yang legendaris. Apakah itu muncul di depan mereka? Cepat, telan api roh bawaan dan itu akan meningkatkan apinya. Itu bahkan bisa membantu mereka menerobos. Beberapa orang langsung bergegas menghampiri. Semua orang di sini adalah ahli api. Beberapa orang melemparkan pagoda yang mengerikan, sementara yang lain mengeluarkan kuali yang mengerikan untuk menyerap api roh bawaan. Namun, begitu mereka mendekati api roh bawaan, mereka terbakar. Tidak. Mereka berteriak. Tiga ahli langsung berubah menjadi abu. Yang lainnya juga terbakar parah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Hal-hal bodoh. Apakah menurutmu kamu bisa mendapatkan api roh bawaan? Bai Li Fei melihat pemandangan itu dan mencipir. Biar aku saja yang melakukannya. Dia menyerang dengan kuat. Sebuah ilusi kanopi muncul di belakang punggungnya, dan kanopi itu menerjang dengan kekuatan yang luar biasa. Di sisi lain, King Feng mendengus. Api hijau muncul di matanya. Dia berubah menjadi burung phoenix dan menari di antara langit dan bumi. Pada saat ini, mereka berdua menyerang dengan sekuat tenaga. Api roh bawaan juga sangat berguna bagi mereka. Itu mengerikan. Yang lain mundur. Mereka tidak berani memprovokasi Bai Li Fei. Selain itu, mereka menyadari bahwa King Feng berasal dari klan phoenix. Ini bahkan lebih mengerikan. Mereka berdua memiliki kekuatan tempur seorang bijak agung. Keduanya bekerja sama dan menyapu area tersebut, memaksa yang lain mundur dari lembah. Kemudian, mereka berdua menyerbu ke arah api roh bawaan. Mereka sedang merayu kematian. Lin Xuan mendengus dingin dan meninju keluar. Sembilan matahari di antara langit dan bumi akan jatuh, berubah menjadi sembilan burung gagak emas yang menyerbu ke arah Peng Surgawi. Di sisi lain, ekspresi Yan Ruyu juga dingin. Dia melambaikan tangannya dan banyak bunga teratai muda berkumpul di tangannya. Dia menebas ke depan. Ledakan-ledakan. Ilusi burung phoenix langsung terpental dan menjadi redup. Tubuh King Feng bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia menggertakan giginya dan berkata, Yan Ruyu, terima serangan terkuatku. Jika kau bisa menangkisnya, aku akan segera pergi. Tarian Phoenix dari Sembilan Surga King Feng mengaktifkan garis darah phoenix secara ekstrim dan menyerang dengan serangan terkuatnya. Suara burung phoenix terdengar. Pada saat ini, kekosongan yang tak berujung hancur. Semua orang merasa tubuh mereka akan terbelah. Api ini benar-benar mengerikan. Lagu pedang teratai hijau. Yan Ruyu menghadapi serangan yang mengerikan itu. Dia membentuk segel dengan tangannya dan teratai api di sekitarnya berubah menjadi pedang api hijau besar yang menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, pedang ki menutupi langit dan menutupi bumi. Ledakan. Ledakan. Keduanya memiliki keterampilan yang sempurna. Setelah satu serangan, langit yang dipenuhi bunga teratai hijau bermekaran dan menjadi lebih cerah. Di sisi lain, Tarian Phoenix Sembilan Surga hancur total. Kau benar-benar sekuat yang dikatakan legenda. Aku mengaku kalah. King Feng segera mundur dan meninggalkan lembah. Tidak ada yang bisa dilakukan. Meskipun status dan bakatnya kuat, Yan Ruyu adalah sosok legendaris. Identitas dan asal-usulnya sangat misterius. Oleh karena itu, King Feng tidak merasa malu kalah dari orang seperti itu. 4.787 King Feng menyerah, tetapi Bai Li Fei tidak. Dia berteriak dan melepaskan sembilan tebasan Raja Wali Surgawi yang mengerikan ke arah Lin Xuan. Lin Xuan mencibir. Lawan yang kalah berani bertarung. Dia membentuk bayangan batu dan menyapu ke segala arah. Burung rok emas membawa kekuatan api ilahi dan mekar di antara langit dan bumi, bertabrakan dengan langit. Kedua kekuatan itu benar-benar terlalu menakutkan. Dalam sekejap, burung rok Surgawi bergetar seolah hendak terbelah. Begitu kuat. Pihak lain benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan sembilan tebasan Raja Wali Surgawi tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Sembilan tebasan dan satu, Raja Wali Langit membunuh naga. Hantu burung rok Surgawi di belakangnya menjadi lebih nyata, seolah telah melintasi ruang dan waktu. Cakar yang mengerikan itu ingin mencabik-cabik segalanya. Api yang memenuhi langit terkoyak, dan batu itu juga terkoyak. Ia dengan cepat menyerang Lin Suan. Orang-orang di luar lembah tercengang ketika melihat pemandangan ini. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan Klan Raja Wali Langit, garis keturunannya benar-benar terlalu kuat. Legenda mengatakan bahwa Raja Wali Langit memakan naga. Semua orang merasa bahwa Lin Suan mungkin tidak dapat menghalanginya. Lin Suan mendengus dingin. Burung rok Surgawi membunuh naga. Hari ini, kamu bisa membantai satu. Lihat. Garis keturunannya juga diaktifkan. Hantu-hantu yang mengerikan muncul di belakangnya satu demi satu. Ada Tyrannosaurus Rex yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, naga pedang yang menyapu sembilan surga, dan naga laut yang sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka memandang dunia dari atas. Aura mengerikan itu membuat jiwa setiap orang hampir terbelah. Sungguh aura daun naga yang mengerikan. Apakah dia dari klan naga? Orang-orang di sekitar menjadi gila semua. Tyrannosaurus Rex meraung ke arah langit dan mengayunkan cakarnya, menghalangi cakar tajam dari Heavenly Rock. Retakan besar muncul antara langit dan bumi. Naga pedang melesat maju. Sisik di punggungnya berubah menjadi pedang dewa yang menembus awan. Hantu Raja Wali Langit dipaksa mundur. Bahkan banyak tempat yang tertusuk. Naga laut itu menyapu dan menelannya dengan kekuatan 10 ribu lautan. 10 ribu naga bertarung melawan Raja Wali Surgawi dan akhirnya menghancurkannya. Bayi Lifei mundur, tubuhnya terkoyak. Dia mundur dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak berani menyerang lagi. Memang benar bahwa Raja Wali Langit membunuh naga, namun ia hanyalah naga biasa. Jika ras naga cukup kuat, mereka juga bisa membunuh Peng Langit. Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Semuanya tergantung pada kekuatan seseorang. Saat ini, dia tidak bisa mengalahkan bayangan naga di depannya. Baiklah, sekarang lalat-lalat sudah diusir, kita berdua bisa mengumpulkan api roh bawaan. Lin Suan berjalan maju. Di sisi lain, Yan Ruyu juga mekarnya bunga teratai di setiap langkahnya. Keduanya maju ke depan dan merasakan kekuatan luar biasa yang berasal dari api spiritual bawaan. Mereka siap mengambil tindakan. Namun, pada saat ini, kekosongan itu terbelah. Api hitam yang mengerikan menyapu. Satu bila diarahkan ke Lin Suan, sementara bila lainnya diarahkan ke Yan Ruyu. Dentang. Lin Suan membalikkan tangannya dan melepaskan grid rock spreading wings, menghantam api hitam dan mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Seluruh lembah mulai berguncang hebat. Di sisi lain, Yan Ruyu menggunakan lagu pedang trate hijau dan menembus api hitam. Matanya bersinar dengan cahaya tajam. Apakah ada orang lain? Lin Suan mendengus dingin. Siapa yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati? Keluarlah dari sini. Dua pria muda, keinginan untuk memperoleh api roh bawaan hanyalah sebuah angan-angan belaka. Keluarlah dari sini dengan patuh dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Api hitam tak berujung mengembun di langit, membentuk seorang lelaki tua dengan pagoda melayang di tangannya. Orang-orang di luar lembah ketakutan. Siapakah orang ini? Seorang santo agung sejati telah datang. Pupil mata seseorang mengecil. Aku mengenalnya. Namanya Mosan. Dia bukan hanya seorang Sein Agung, tetapi dia juga sangat menakutkan. Dia menduduki peringkat ke-5 ribu dalam daftar Sein Origin. Apa? Untuk bisa masuk dalam daftar asal-usul orang suci, seberapa mengerikan kekuatannya? Belum lagi berada di peringkat 5 ribu. Dia jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Kedua pemuda itu dalam bahaya. Iya, meskipun keduanya memiliki kekuatan tempur seorang santo agung, mereka mungkin masih sedikit lebih lemah daripada santo agung sejati. Belum lagi kemenangan yang mengerikan seperti yang diraih Mosan. Bahkan jika mereka berada di alam yang sama, jarak di antara mereka sangat besar. Beberapa orang dapat langsung membunuh ahli di alam yang sama. Mosan adalah sosok yang sangat menakutkan di antara para orang suci agung. Mendengar pembicaraan di luar, Mosan mencibir. Kau mendengarnya. Aku bukan orang yang bisa kau tantang. Keluar dari sini. Saat dia bicara, api hitam di bawah kakinya berubah menjadi ular piton api neraka, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Huh, gegabuh sekali. Sepertinya aku harus menggunakan beberapa trik. Yan Ruyu mendesah. Lin Suan mencibir. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku hanya karena kau berada di peringkat 5 ribu. Keluar dari sini. Orang-orang di luar sudah gila semua. Kedua anak muda ini terlalu gegabuh. Wajah Mosan tampak muram. Sudah lama sekali tidak ada yang berani menantangku. Karena kalian berdua ingin mati, aku akan memenuhi keinginan kalian. Menurutnya, mereka berdua hanya bertindak gegabuh. Namun kali ini, dia salah. Kedua pemuda ini tidak bisa dipandang dengan mata biasa. Yan Ruyu sangat misterius dan memiliki senjata super. Dan Lin Suan berada di peringkat 3 ribu dalam daftar asal suci. Dibandingkan dengan Mosan, dia jauh lebih tinggi. Api hitam yang memenuhi langit mengembun dan menutupi langit, menyelimuti seluruh lembah. Mundur. Orang-orang di sekitarnya mundur. Pada saat ini, mereka tidak berani maju. Karena ular piton api neraka di depan terlalu menakutkan. Mereka takut setelah ular api neraka, orang-orang ini akan berubah menjadi abu. Seekor ular piton api neraka berani melawan naga sungguhan. Lin Suan tertawa. Garis keturunan seribu naga di belakangnya meledak lagi. Dia menyapu seluruh area. Orang-orang dari ras naga, sang bijak agung Mosan mengerutkan kening dan mencibir. Dia juga akan membunuh ras naga. Dia melambaikan pagoda hitam di tangannya. Ini adalah senjatanya, senjata grit sage. Dengan satu serangan, kekuatan hellfire piton menjadi lebih mengerikan. Itu adalah senjata grit sage. Orang-orang di luar merasakan aura itu dan semakin ketakutan. Meskipun mereka tidak bisa melihat, mereka tahu bahwa pertempuran akan segera berakhir. Karena kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Lin Suan mencibir. Dengan lambayan tangannya, toples pemakan surga muncul. Aura mengerikan meledak dan menelan semua ular api neraka. Kemudian, dengan kekuatan yang lebih mengerikan, ia melesat menuju sang resi agung Mosan. Sialan, kau benar-benar bisa menghalangi senjata grit sageku. Mosan terkejut. Ia menyadari bahwa Lin Suan juga memiliki harta karun yang luar biasa. Setelah berhadapan dengan wanita ini, dia menyerang Yan Ruyu. Yan Ruyu mendengus. Sebuah terate hijau muncul di belakangnya dan bergoyang lembut. Langit runtuh dan bumi retak. Tubuh grit sage of Mosan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Bahkan senjatanya, pagoda, menjadi redup dan hampir hancur. Dia ketakutan. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan. Separuh darah orang bijaknya membakar dan memisahkan langit dan bumi, sedangkan separuhnya lagi mengambil jiwanya dan benda orang bijak agung dan melarikan diri dengan nyawanya. Kekosongan itu terbuka dan Mosan melarikan diri seperti anjing liar. Orang-orang di luar tercengang. Bayangan hitam apa itu? Tampaknya itu adalah resi agung Mosan. Apakah dia terluka dan melarikan diri? Semua orang tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya. King Feng dan Bai Li Fei menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi di dalam? Pemandangan yang mengejutkan itu sulit dipercaya. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani memasuki lembah itu. Lembah kekosongan roh seolah telah menjadi tanah kematian. 4.788 Di lembah, Yan Ruyu menatap Lin Suan dengan kaget. Dia terkejut karena Lin Suan berhasil mendapatkan Gucci pemakan surga. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Pertama-tama, Yan Ruyu dapat segera mengenali Gucci pemakan surga. Kedua, teratai hijau di belakang Yan Ruyu begitu menakutkan hingga membuat bulu kuduk Lin Suan merinding. Lin Suan merasa bahwa itu lebih lemah daripada jiwa pedang naga agungnya. Kartu truf Yan Ruyu memang kuat. Lin Suan bertanya-tanya apa identitas sebenarnya wanita ini. Baiklah, saatnya mengumpulkan api spiritual conate. Yan Ruyu tersenyum saat rata hijau di belakangnya menghilang. Lin Suan menganggup dan mengendalikan totles pemakan surga untuk mulai melahap api spiritual bawaan. Api spiritual bawaan sama mengerikannya dan kekuatannya sebanding dengan seorang bijak agung. Bahkan, itu bahkan lebih mengerikan daripada Great Saga of the Demonic Mountain. Namun, Lin Suan dan Yan Ruyu memiliki banyak trik di balik lengan baju mereka dan tidak menjadi masalah bagi mereka untuk mengendalikan conate spiritual fire. Pada hari-hari berikutnya, mereka berdua berkultivasi di lembah reruntuhan roh. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu dan orang-orang di luar sudah pergi. Bukannya mereka tidak ingin masuk, tetapi mereka bisa merasakan bahaya mematikan saat mereka masuk. Bahkan seorang bijak agung pun tidak akan bisa masuk, apalagi mereka. King Feng dan Bai Li Fei pun pergi. Mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Hanya lembah reruntuhan roh di depan mereka yang telah berubah menjadi tanah kematian. Ada kobaran api yang mengjulang tinggi bergemuruh terus-menerus. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Lin Suan masih menyerap api spiritual bawaan. Di sisi lain, kota Kunosein Origin kembali ramai dengan aktivitas. Sudah waktunya untuk ujian tahunan tiga ortodoksi utama. Lin Suan bertanya-tanya berapa banyak skyprite yang bisa masuk tahun ini. Sekte jalan sejati masih ramai dengan aktivitas. Ada dua sosok di antara kerumunan. Salah satunya dikelilingi es yang membuat orang menggigil. Adapun orang lainnya, ada sehelai daun merah meliliti ujung jarinya. Dengan senyum di wajahnya, mereka berdua memasuki tempat pengujian. Mereka berhasil lulus ujian. Tidak hanya itu, keduanya mulai menantang para ahli di peringkat bintang keesokan harinya. Keduanya berhasil masuk ke peringkat bintang. Salah satunya menduduki peringkat seratus di Stars Ranking, sedangkan satunya lagi menduduki peringkat delapan puluh tujuh. Hal ini membuat orang-orang dari Sekte Dao menjadi gempar. Kali ini, ada seorang jenius tingkat atas lagi yang datang. Ya ampun, lelaki berdaun merah itu bahkan lebih mengerikan. Dia bahkan lebih mengerikan dari Peri Zeyu. Jadi apa? Saat ini, Peri Zeyu menduduki peringkat ke-30 dalam daftar baru. Para pendatang baru ini tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Kakak senior Fu, ini memang Sekte Dao. Sekte ini benar-benar kuat. Setiap orang di sini jauh lebih kuat daripada yang pernah kita lihat sebelumnya. Liu Yuan menatap sosok-sosok di depannya dengan penuh semangat. Fu Hongye juga menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa. Meskipun kita baru saja masuk, kita pasti akan berusaha untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kedua orang ini adalah Fu Hongye dan Liu Yuan. Sebelumnya, mereka berdua telah berkultivasi di pavilion Suantian. Dari kelihatannya, mereka telah meninggalkan pavilion Suantian. Ia mulai bepergian mengelilingi bintang kaisar yang terkubur. Pada hari ke-10 kedatangannya di Sekte Dao, sebuah berita tersebar. Fu Hongye dan Liu Yuan keduanya terkejut. Konon katanya banyak harta karun yang hilang di Istana Naga dalam semalam. Mereka melihat seekor monyet muncul dan menghilang seperti hantu dan kini mengejarnya dengan sekuat tenaga. Bahkan ada kualipil yang terbuat dari lebih dari 10 jenis darah naga yang dicuri. Orang-orang di Istana Naga menjadi gila. Kualipil ini ditujukan untuk Putra Mahkota Naga. Sekarang setelah hilang, mereka tidak dapat menanggung akibatnya. Maka, mereka pun panik mencari monyet itu. Mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kediaman ilahi. Naga merah dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Si putih kecil itu sudah lama pergi. Apakah ada masalah? Katak itu berkata, jangan khawatir, anak kecil. Dia mungkin tidak pandai dalam hal lain, tetapi dia pasti pandai menemukan harta karun. Tepat saat dia berbicara, sebuah sosok putih melompat ke kepalanya. Dia kembali. Katak itu berteriak ketakutan. Naga merah melambaikan tangannya dan sebuah formasi menyelimuti kediaman itu. Dia berkata, bagaimana? Si putih kecil menurunkan mangkuk harta karun dan menuangkan isi di dalamnya, menumpuknya menjadi gunung kecil. Mata nalan liang terbuka lebar. Yuren juga sangat takut hingga kulit kepalanya mati rasa. Kapan dia pernah melihat begitu banyak harta karun? Ia memperkirakan imbalan yang diterimanya dalam 10 tahun tidak akan sebesar ini. Si putih kecil mengambil beberapa buah yang tampak bagus dan berkata, ini milikku. Kalian boleh membagi sisanya. Anak kecil, kau melakukannya dengan baik. Mulut kodok itu bengkok karena tersenyum. Mata Crimson Dragon dan yang lainnya juga bersinar. Benda-benda ini jelas merupakan kekayaan yang sangat besar. Secara khusus, ia menemukan tungku pil yang mengeluarkan asap. Setelah membukanya, ia menemukan sembilan pil, masing-masing berkilau dan tembus cahaya. Tampak ada bayangan naga yang berputar mengelilinginya. Pil yang menakutkan. Nalan Liang dan yang lainnya terkejut. Mata naga merah juga menyala. Itu terbuat dari lebih dari 10 jenis darah naga. Itu suplemen yang bagus. Little White mengedipkan matanya yang besar seolah-olah itu lesat. Namun, itu terlihat sangat jelek. Dia melihat buah roh yang indah di tangannya dan inti naga yang bersinar. Tampaknya sangat sulit untuk membuat keputusan. Pada saat ini, seluruh langit di luar bergemuruh. Raungan terdengar satu demi satu. Jiwa-jiwa yang menakutkan menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka mencari. Formasi itu terus bergetar. Kulit kepala Nalan Liang mati rasa. Apa yang terjadi di luar? Yuren berkata, aku akan keluar dan menyelidikinya. Dia keluar dari formasi dan segera menyelidiki. Tak lama kemudian, dia kembali dengan wajah pucat. Orang-orang di istana naga sudah gila. Katak itu berkata, pasti karena tungku pil ini. Nalan Liang berkata, mengapa kita tidak menyerahkannya? Pil ini kelihatannya luar biasa. Jika kita benar-benar meminumnya, istana naga akan menjadi gila dan menyerang kita. Naga merah berkata, jangan takut. Bagaimana kita bisa menyerahkan sesuatu yang sudah ada di tangan kita? Lagi pula, apakah mereka punya bukti? Naga merah mengeluarkan dua inti naga. Ia berkata, dua ini untuk lin bocah. Kita akan segera membagi sisanya. Kalau tidak bisa menemukan bukti, itu namanya fitnah. Mereka semua tercengang. Nalan Liang dan Yuren juga berkata, apakah kita juga punya bagian? Katak itu berkata, tentu saja. Setiap orang punya bagian di alam ilahi. Bos, kalian akan menjadi kakak laki-lakiku selamanya. Seru Nalan Liang. Yuren begitu emosional hingga ia menangis. Aku akan mengikutimu selamanya. Selanjutnya, Nalan Liang dan manusia ikan masing-masing menerima satu. Sisanya dibagi di antara naga merah, katak, dan putih kecil. Dua tersisa untuk Lin Suan. Setelah orang-orang ini menelan ludah, mereka merasa seolah-olah gunung berapi meletus di dalam tubuh mereka. Seolah-olah meridian mereka akan hancur. Sialan, kekuatan yang mengerikan. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat yang sama, raungan naga tak berujung keluar dari tubuh mereka, bergema melalui sembilan langit. Tidak bagus. Ekspresi katak dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka kekuatan pil ini berada di luar imajinasi mereka. Suara itu menyebar dalam sekejap. Sudah terlambat bagi mereka untuk menggunakan formasi untuk meredamnya. Begitu hebatnya sehingga semua orang di Sekte Dao mendengarnya. Seolah-olah sepuluh ribu naga telah lahir. Berengsek. Ketika orang-orang di istana naga mendengar suara ini, mata mereka langsung memerah. Mereka bergegas mendekat. Ketika mereka tiba di kediaman ilahi dan melihat aura naga yang mengerikan di bawah, mereka semua meraung. Benda itu ada di sini. 4789. Membunuh. Mereka menyerang. Susunan di bawahnya berguling dan melepaskan kekuatan mengerikan yang memaksa mereka mundur. Orang-orang dari istana naga terkejut. Ini tidak mungkin. Formasi susunan ini terlalu mengerikan. Siapa yang mengaturnya? Mereka ketahuan. Ekspresi Crimson Dragon berubah. Pada saat berikutnya, mereka menyimpan harta benda mereka seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Orang-orang di dalam, dengarkan baik-baik. Keluarlah dari sini. Beraninya kau mencuri harta karun istana naga. Kau pasti sudah lelah hidup. Seruan kaget dan marah pun terdengar. Orang-orang lain di Sekte Tau juga terkejut. Siapakah orang-orang ini? Beraninya mereka menargetkan istana naga. Ada yang bilang kalau dulu ini adalah kediaman Bai Zen, namun telah diambil oleh Lin Suan dan yang lainnya. Apakah Lin Suan dan yang lainnya? Mereka terkejut. Orang-orang ini terlalu berani. Apa yang harus mereka lakukan? Nalan Liang dan yang lainnya ketakutan. Haruskah mereka berteleportasi dulu? Tidak. Sekelilingnya telah disegel. Naga merah mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan kemudian terbang ke langit. Melalui formasi itu, dia melihat keluar. Mengapa kamu datang ke tempat tinggalku? Beraninya kau mencuri harta karun istana naga. Serahkan dengan patuh dan berlutut di tanah. Kalau tidak, kau akan mati. Lelucon apa ini? Mata mana yang melihatku mencuri harta karunmu? Tunjukkan buktinya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Raungan naga sebelumnya adalah buktinya. Naga merah tertawa. Apa kau gila? Auman naga itu buktinya apa? Benhuang adalah seekor naga. Tidak bisakah Benhuang bernyanyi di sini? Dengan itu, naga merah meraung beberapa kali lagi. Raungan naga yang mengerikan mengguncang sembilan langit, menyebabkan darah semua orang membeku. Garis keturunan orang ini sangat kuat. Orang-orang dari Sekte Tao terkejut. Seseorang berkata, menurutku istana naga telah melakukan kesalahan. Itu memang auman naga. Naga ini pasti telah mengembangkan semacam teknik rahasia. Orang-orang dari istana naga juga tampak dingin. Apakah kamu mencoba berbohong kepada kami? Kemudian kami akan mencari Anda secara pribadi. Mereka terbang turun dan dengan cepat menyerang formasi susunan itu. Formasi itu bergetar. Meskipun dibentuk oleh Lin Suan dan naga merah, kekuatannya sangat hebat. Namun, jika orang-orang dari istana naga ini terus menyerang, tidak akan butuh waktu lama untuk menghancurkannya. Lagipula, jumlah orang dari istana naga terlalu banyak. Sial, apa yang harus aku lakukan? Nalan Liang menggertakkan giginya. Kata-katak itu, dia akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Namun, Yuren melangkah maju. Kakak Long, Kakak Thoth, tidak perlu bertarung dengan mereka. Sekte Dao punya aturannya sendiri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak kepada orang-orang dari istana naga di luar. Menurut aturan Sekte Jalan Sejati, kediaman itu dilindungi dan tidak seorang pun diizinkan untuk menyerang. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Yuren memiliki ekspresi gugup. Sejujurnya, dia tidak berani melawan orang-orang istana naga. Namun akhir-akhir ini, saat ia bersama Lin Suan dan yang lainnya, ia perlahan menjadi lebih percaya diri. Terlebih lagi, Lin Suan dan yang lainnya memperlakukannya dengan sangat baik. Mereka bahkan memberinya pil naga untuk dimakan. Pada saat kritis, dia harus maju. Dibandingkan dengan Nalan Liang, naga merah, dan yang lainnya, Yuren datang beberapa tahun lebih awal. Oleh karena itu, dia lebih mengenal aturan Sekte Jalan Sejati. Mendengar ini, naga merah bertanya, apakah yang kau katakan itu benar? Yuren mengangguk. Benar, selama kamu tinggal di sini sebentar, kamu akan tahu aturan Sekte Jalan Sejati. Memang, sebagai salah satu dari tiga ortodoksi besar, bagaimana mungkin ortodoksi-ortodoksi itu saling membunuh? Sekte Jalan Sejati pasti tidak akan mengizinkannya. Kecuali jika itu adalah pertarungan hidup dan mati, bahkan jika itu adalah tantangan untuk peringkat, mereka tidak akan membunuh. Haha, katak itu geli. Ia melompat dan berkata, Orang-orang istana naga, jika kalian berani menyerang lagi, jangan salahkan kami karena memberitahu para tetua. Biarkan Sekte Jalan Sejati menghukumu. Sialan, orang-orang dari istana naga menggertakkan gigi mereka. Mereka menatap Yuren. Mereka awalnya mengira bahwa kodok, naga merah, dan yang lainnya baru saja tiba dan tidak akan mengerti aturan. Siapa yang mengira bahwa pihak lain akan mengeluarkan aturan Sekte dalam sekejap? Biarkan mereka menyerang lagi. Orang-orang di sekitarnya pun berdiskusi dengan bersemangat. Tunggu saja, jangan berpikir kita tidak bisa menyerang hanya karena aturan Sekte. Suatu hari, kamu akan menyesalinya. Orang-orang dari istana naga menggertakkan gigi mereka. Mereka bergegas kembali untuk melapor kepada Lan Zilu. Ekspresi Lan Zilu berubah. Bahkan sesuatu yang sepenting ramuan naga pun hilang. Putra mahkota naga pasti akan sangat marah jika mengetahuinya. Seseorang di samping berkata, mengapa kita tidak menyerang dengan cepat dan membunuh sebelum para tetua bereaksi dan merebut kembali ramuan naga? Tidak, Lan Zilu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia dari istana naga, mereka tidak berani menentang aturan Sekte. Bagaimana dengan ini? Kumpulkan semua orang di peringkat bintang dan adakan pertemuan. Bukankah naga dan kodok ada di peringkat bintang? Pada saat itu, mereka harus berpartisipasi. Dengan cara ini, mereka dapat secara langsung menantang mereka, mengalahkan mereka, dan bahkan melumpuhkan mereka. Segalanya akan masuk akal. Mata Lan Zilu bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Pihak lainnya masih terlalu lemah untuk bertarung dengan istana naga. Ya, kami mengerti. Para bawahanku, cepatlah dan ambil tindakan. Dalam sekejap, arus bawah di Sekte Jalan Sejati melonjak. Pertemuan tentang peringkat bintang segera dimulai. Lembah Spirit Void diselimuti api. Lembah itu telah menjadi tanah kematian. Tidak ada makhluk hidup di sekitarnya. Bahkan binatang iblis pun telah pergi. Pada hari ini, dua sosok membuka mata mereka satu demi satu di lembah. Lin Swan berdiri dan meraung ke langit. Sembilan api ilahi matahari di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Tubuh ilahi sembilan mataharinya telah meningkat. Fisik dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertemu Bai Li Fei sekarang, dia mungkin bisa menghancurkannya hanya dengan kekuatannya. Dia yakin bahwa dia dapat mengalahkannya dengan satu pukulan. Peningkatan kekuatan menyebabkan mata Lin Swan bersinar dengan cahaya dingin. Sebelumnya, dia telah mencapai peringkat tiga ribu di Menara Jurang Suci. Sekarang, tampaknya dia bisa terus maju. Di sisi lain, bibir Yan Ruyu melengkung membentuk senyum. Seperti yang diharapkan dari api spiritual bawaan. Itu benar-benar membantuku menembus hambatanku. Apa rencanamu selanjutnya? Lin Swan bertanya sambil tersenyum. Dia berkata, ada Menara Jurang Suci di kota kuno suci terpencil. Menara itu sangat unik. Mengapa kamu tidak mencobanya? Namun, Yan Ruyu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku punya metode kultivasi lain. Bagaimana denganmu? Dia menatap Lin Swan. Lin Swan berkata, aku akan kembali ke Sekte Jalan untuk beristirahat selama beberapa hari sebelum menuju ke Menara Jurang Suci. Mengapa kau tidak mengikutiku kembali ke Sekte Pat? Yan Ruyu mengangguk. Saya juga ingin melihat tiga ortodoksi besar yang legendaris. Mereka berdua terbang ke langit dan meninggalkan lembah reruntuhan spiritual. Pada saat yang sama, api mengerikan di lembah reruntuhan spiritual juga menghilang. Sekte Pat. Suasana menjadi jauh lebih ramai. Banyak ahli telah kembali karena acara besar akan segera dimulai. Istana Naga menjadi tuan rumah pertemuan peringkat bintang. Jimat Ilahi. Naga Merah, Katak, dan yang lainnya tentu saja menerima undangan itu. Wajah Naga Merah berubah dingin. Huff, apakah mereka mencoba membuat kita keluar? Nalan Liang berkata, abaikan saja mereka. Kita tinggal saja di Sekte dan lihat apa yang bisa mereka lakukan. Namun, Naga Merah mengerutkan kening. Tidak, kita harus pergi. Jangan lupakan tujuan kita. Kita pasti akan mendirikan Sekte di masa depan. Itu akan menampung banyak orang. Jika aku tidak pergi sekarang, aku akan menjadi pengecut. Siapa yang berani datang ke Divine Union di masa depan? 4.790. Benar saja, semua orang mengangguk. Namun, Todd mengatakan bahwa kita tidak memiliki cukup orang. Meskipun kita kuat secara individu, kita akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika pihak lain menyerang kita satu demi satu. Jangan khawatir, saya sudah mengirim pesan ke Lin Suan. Dia bilang dia sedang dalam perjalanan pulang. Apakah anak itu akan kembali? Mereka menghela nafas lega. Mereka tahu betul kekuatan Lin Suan. Sekarang setelah dia kembali, seharusnya tidak ada banyak bahaya di pihak mereka. Pada saat ini, susunan di luar berkedip lagi. Seseorang datang. Naga merah mengerutkan kening. Apakah orang-orang dari istana naga ada di sini lagi? Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Namun, ketika dia melihat dua sosok di luar, dia tercengang. Siapakah mereka? Nalan liang bingung. Naga merah tersenyum. Mereka adalah mantan rekan sekte dan teman lama Lin Suan. Dia melambaikan tangannya dan susunan itu terbuka. Pada saat yang sama, dia terbang mendekat. Kalian berdua ada di sini. Saudara naga, memang benar itu kamu. Dua orang yang datang adalah Fu Hongye dan Liu Yuan. Sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa naga merah dan yang lainnya juga ada di sekte Dao. Akan tetapi, ketika istana naga mengepung mereka sebelumnya, mereka berada di antara para penonton dan melihat naga merah melalui susunan tersebut. Mereka terkejut. Fu Hongye bertanya, di mana paman si kecil? Apakah dia di sini? Dalam perjalanan pulang, naga merah melambaikan tangannya dan berkata, senang sekali kau ada di sini. Dengan begitu, ketiga aliansi kita akan memiliki kekuatan lain. Keduanya berada di pihak yang sama. Naga merah dengan cepat menjelaskan situasinya. Fu Hongye dan Liu Yuan mengangguk setelah mendengarnya. Tidak masalah. Kami tentu akan berdiri di pihak paman bela diri kecil. Mulai sekarang, kami adalah anggota persatuan ilahi. Baiklah, mari bersiap untuk berpartisipasi dalam Star's List Gathering. Istana Naga, di dalam gunung spiritual. Seorang wanita berbaju biru melambaikan tangannya. Di sekelilingnya terdapat wilayah es yang sangat mengerikan. Ada berbagai macam gunung dan lembah bersalju yang dapat membekukan segalanya. Seorang raja bijak mungkin akan berubah menjadi patung es dalam sekejap. Ledakan. Boom. Bukan hanya itu, es di wilayah es itu mengembun menjadi dua naga es. Mereka meraum di antara langit dan bumi, aura mengerikan mereka mengejutkan semua orang. Telapak Naga Es. Dengan satu gerakan telapak tangannya, dua naga es terbang keluar. Kemanapun mereka lewat, dunia tertutup es. Wanita berpakaian biru itu menarik telapak tangannya dan menghela nafas lega. Aura Dao Naga memang kuat. Serangan itu tidak lebih lemah dari kemampuan dewa yang tiada taraf. Adik kecil, tampaknya kekuatanmu telah meningkat lagi. Lan Zilu berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Anda dapat bersinar terang di Star's List Gathering ini. Lan Zayu mengangguk. Dia berkata, kali ini, aku yakin bisa bertarung untuk sepuluh besar. Matanya yang indah berbinar saat dia bertanya, kakak, apakah menurutmu Lin Suan akan datang? Mata Lan Zayu bersinar dengan cahaya dingin ketika dia menyebutkan pihak lain. Pengecut itu sudah beberapa kali tidak muncul. Lan Zilu telah berkata bahwa terlepas dari apakah dia datang atau tidak, orang-orang di sekitarnya pasti akan mati. Saudaraku, dia ada di sini. Biar aku yang melakukannya sendiri. Aku akan memberitahunya perbedaan antara kita. Jangan khawatir, aku serahkan dia padamu. Lan Zilu berkata dengan lemah. Dia sangat percaya diri pada adiknya. Di bagian lain hutan, seorang pria yang tampak seperti mimpi berjalan keluar. Ada banyak binatang iblis di sekitarnya yang runtuh. Aura mereka hilang. Di kejauhan, beberapa murid Sekte Dao melihat pemandangan ini dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jiwa orang ini sangat menakutkan. Siapa dia? Dia seharusnya masuk ke Sekte Dao bersama Peri Zayu. Dia disebut Serigala Pemakan Mimpi. Setelah dia datang, dia bahkan lebih rendah hati daripada Lin Suan. Seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Siapa yang mengira dia akan begitu menakutkan? Saya merasa dia dapat masuk 30 besar daftar bintang. Pertemuan daftar bintang kali ini benar-benar meriah. Kekuatan Peri Zayu telah meningkat pesat. Aku khawatir dia akan menjadi lebih menakutkan. Sekarang, Serigala Pemakan Mimpi lainnya telah muncul. Selain itu, teman-teman Lin Suan semuanya sangat menakutkan. Aku penasaran apa hasil akhirnya nanti. Beberapa orang berseru sementara yang lain mencibir. Jangan khawatir, sekuat apapun mereka, mereka bukanlah tandingan Istana Naga. Pada saat ini, banyak orang berbondong-bondong ke Sekte Dao. Lin Suan dan Yan Ruyu ada di antara mereka. Kecepatan mereka berdua tidak cepat. Karena mereka tidak peduli. Sebaliknya, mereka sangat tenang, seolah-olah mereka sedang bermain. Ini juga merupakan pertama kalinya Yan Ruyu berada di kota kuno Holi Abis. Lin Suan pernah mengunjungi beberapa peninggalan para sage sebelumnya. Oleh karena itu, ia mengajak Yan Ruyu untuk merasakan hukum para sage. Pada saat ini, suara pertempuran datang dari hutan di depan. Lin Suan menunduk dan melihat seekor banteng iblis ungu mengaum ke langit. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ia sedang bertarung dengan seorang pria. Pedang di tangannya bagaikan ular lincah yang menyerang terus-menerus. Dia mundur saat bertarung. Meskipun dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tetap merasa tenang. Orang-orang dari Sekte Dao, melihat pakaian dan totem pada orang-orang ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Namun, bukan itu yang menjadi perhatiannya. Yang menjadi perhatiannya adalah banteng iblis ungu. Ada yang salah. Tampaknya terkendali. Apa yang salah? Yan Ruyu berkata sambil menunduk karena terkejut. Seseorang telah menguasai binatang iblis ini dan bahkan mengubah jiwanya. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka Yan Ruyu akan langsung menyadarinya. Dia pun mengangguk. Memang, dia tidak tahu ahli jiwa mana yang dimaksud. Perubahan jiwa ini sangat halus. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Karena itu, dia siap menyelidikinya. Keduanya mendarat dan terbang ke depan. Beberapa sosok di bawah melihat pemandangan ini dan terkejut. Seseorang datang, dan mereka menuju ke arah Purple Thunder Demon Bull. Apakah mereka tidak ingin hidup? Meskipun Purple Thunder Demon Bull ini hanya Sein King tingkat menengah, ia adalah binatang aneh dari surga dan bumi. Ia sangat menakutkan dan memiliki kekuatan tak terbatas. Pria yang menggunakan teknik pedang ular roh mendengus. Cepat menghindar. Kau tidak ingin hidup. Namun, dia mendapati bahwa Lin Suan dan Yan Ruyu tampaknya tidak peduli. Mereka langsung mendekati Purple Thunder Demon Bull. Banteng iblis petir ungu meraung. Matanya berbinar. Petir yang mengerikan menatap Lin Suan dan Yan Ruyu. Melihat ini, pria pedang roh itu mendengus. Dia melemparkan sebuah gulungan. Hukum-hukum mengerikan di dalamnya meledak. Baru saat itulah dia menghentikan Purple Thunder Demon Bull. Pada saat berikutnya, dia datang ke samping mereka berdua dan berkata, apakah kalian berdua benar-benar tidak ingin hidup? Demi menyelamatkanmu, aku menyanyiakan salah satu hartaku. Lin Suan menoleh dan mendesah. Dia tidak membutuhkan pihak lain. Namun, karena pihak lain telah bergerak, dia mengangguk. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kalau kau tahu, cepatlah mundur. Orang ini sangat kuat. Dia melihat Lin Suan juga merupakan Raja Suci tingkat menengah, jadi dia mengingatkannya. Namun, saat ini, Purple Thunder Demon Bull sedikit terluka karena kekuatan gulungan itu. Ia meraung ke langit. Petir terus-menerus mengembun di tubuhnya. Kemudian, tubuhnya mengembang hingga ketinggian seribu kaki. Di tangannya, petir mengembun, membentuk kapak raksasa, dan menebas ke arah Lin Suan dan yang lainnya. Tidak bagus. Ekspresi pemuda itu berubah drastis, tetapi ekspresi Lin Suan dan Yan Ruyu tetap tenang. Lin Suan ingin menyerang, tetapi saat ini, dia tertegun dan melihat ke samping. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.